Intro Hai semua, jumpa lagi dengan saya Yisi Vance Pada tanggal 15 September, kru drama A Female Student Arrives at Imperial College secara resmi mengumumkan di Weibo bahwa drama tersebut akan mulai disiarkan pada tanggal 22 September tahun 2021 yaitu setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, jam 8 waktu Cina dan untuk VIP dimulai hari Selasa sampai Kamis, 2 episode per hari Drama yang dibintangi oleh Yolusi sebagai Sangki Hukai Jeng sebagai Yan Yunsi Ren Hao sebagai Yuo Wenyuan Aorui Peng sebagai Yang-Yang ini akan disiarkan di 3 stasiun TV sekaligus yaitu Tencent atau TV Minggu TV dan juga Yoku Keren ya? Drama yang merupakan adaptasi novel Hua Hien Se ini bercerita tentang kisah Putri Marsikal Agung Sangki yang mana diperankan oleh Yolusi ini menjadi satu-satunya siswi di Imperial College karena pertaruhan dia ditugaskan untuk membuat Yan Yunsi, seorang tuan muda nomor 1 Kerajaan Yang yang mana diperankan oleh Hukai Jeng menerima kantong bordirnya sekaligus mengundangnya ke Festival Lentera dan jika Sangki tidak berhasil, maka dia harus menggantikan musisi terkenal yang seharusnya tampil di dalam acara Festival Lentera tersebut Awalnya Sangki mengira kalau ini adalah tugas yang mudah baginya, namun kenyataannya itu adalah tugas yang tidak mudah karena setiap kali dia pergi ke Yan Manor untuk memberikan kantong bordirnya, dia selalu diusir Dan ketika dia tahu bahwa Yan Yunsi sedang belajar di Imperial College, Sangki memutuskan untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut untuk menyelesaikan misinya Setelah berkali-kali membujuk ayahnya, Kaiser akhirnya menerima permintaan Sangki untuk mendaftar di Imperial College bersama teman kecilnya Yu Wing Yuan yang diperankan oleh Ren Hao Dan bersama teman-teman berseragam berokat lainnya, maka dimulailah kehidupan kampus dan Sangki menjadi satu-satunya siswa perempuan yang terdaftar di Imperial College dalam sejarah